Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nikmat Sehat Channel Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu Yaitu nikmat sehatan, nikmat waktu senggang Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Kebiasaan rutin membaca Al-Quran setiap hari Tak hanya mendatangkan palah yang berlimpah Namun mampu memberikan implikasi besar bagi kesehatan tubuh Semakin sering dan konsisten diterapkan Maka semakin besar pula manfaat yang akan didapatkan Berikut, beberapa manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Berapa banyak waktu dalam sehari yang kita habiskan untuk membaca Al-Quran Apakah lebih dari 5 jam, 2 jam, 1 jam, 5 menit Atau justru tidak sama sekali Tak bisa dipungkiri, meski merupakan kitab suci yang sempurna Dan berfungsi sebagai pedoman hidup Masih banyak yang enggan menyempatkan sedikit waktunya untuk membaca Al-Quran Parahnya lagi, tak sedikit orang yang buta huruf Al-Quran Lantas membiarkannya untuk sekedar menjadi hiasan ataupun pajangan Sesungguhnya, Islam mengambil pendekatan holistik untuk kesehatan Dimana kesehatan fisik, emosi, dan spiritual tidak dapat dipisahkan Ketiganya merupakan bagian penting yang mampu membuat seseorang benar-benar sehat Ketika satu bagian terluka, bagian lainnya akan ikut terluka Andai kata kondisi emosional seseorang tidak sehat, sedang stres, cemas, dan lain sebagainya Maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi kesehatan fisiknya Disinilah kemudian, Al-Quran menawarkan solusi untuk ketiga aspek kesehatan tersebut Membacanya dapat menenteramkan jiwa, merangsang pengaktifan, sekaligus pengendalian syaraf otonom Membangkitkan sistem imun yang melemah, dan berbagai manfaat kesehatan lainnya Berikut urayannya 1. Menurunkan tingkat stres Salah satu manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan yang dapat dirasakan dalam sekejap Yalah datangnya ketenangan jiwa Dalam sebuah studi yang dilakukan di Universitas Selford, Inggris Para ahli menemukan bahwa Para peserta yang membaca Al-Quran menjadi jauh lebih rileks dan tenang setelahnya Dibandingkan peserta lain yang membaca buku biasa Bahkan dalam penelitian lain diketahui Hanya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ternyata dapat menimbulkan efek terapeutik Sekalipun pada orang yang tak mengerti isi ataupun arti dari ayat-ayat Al-Quran yang didengarkannya 2. Menstabilkan tekanan darah dan tetap jantung Membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk relaksasi yang disebut dengan Metode Relaksasi Transcendency Suatu metode relaksasi yang berfungsi pada frasi yang diucapkan serta berulang dengan ritme teratur Disertai dengan kepasaran diri pada sang khalik Pada saat pengulangan frasi tersebut Tubuh akan mengalami proses relaksasi yang merangsang pengaktifan Sekaligus pengendalian saraf otonom, saraf simpatis, dan saraf parasimpatis Sehingga akan menciptakan tekanan darah juga denyut jantung yang stabil 3. Membantu memustahkan sel-sel kanker Seorang dokter spesialis kanker dari rumah sakit Beorut, Libanon Menyatakan bahwa Al-Quran memiliki efek luar biasa terhadap sel-sel tubuh Hirama-hirama khas yang keluar dari bacaan ayat suci Al-Quran Mampu meningkatkan aktivitas sel-sel sehat dan memakitkan sistem imun yang melemah Agar dapat bertempur melawan sel-sel tumor dan kanker yang paling berbahaya sekalipun 4. Meningkatkan fokus dan konsentrasi Ketika seseorang benar-benar membenamkan diri pada ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya Ia akan terlempar jauh ke titik nyaman Dimana pikirannya akan menjadi jernih Daya ingat menjadi tajam dan konsentrasi pun akan semakin kuat Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah masjid Allah Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya Belainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan Mereka diliputi dengan rahmat Dikelilingi para malaikat Dan Allah menjemput-jemput mereka pada makhluk yang ada di sisinya Hadis Riwayat Muslim Dengan demikian, luangkanlah waktu setidaknya 15 hingga 20 menit Sebelum beraktivitas di pagi hari untuk membaca Al-Quran Agar fokus dan konsentrasi di tempat belajar atau bekerja jauh lebih baik 5. Nutrisi terbaik bagi otak Sama seperti otot-otot di dalam tubuh Otak juga membutuhkan latihan untuk membuatnya tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya Membaca Al-Quran menjadi cara terbaik yang dapat diterapkan Energi positif dari ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan Dapat menjadi nutrisi otak yang paling berharga Dan bahkan mungkin dapat mencegah dari penyakit yang menyerang saraf otak Seperti Alzheimer dan dimensia Pada akhirnya, tak ada lagi keraguan akan manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menawarkan kesembuhan dari penyakit Dan jalan keluar dari beragam persoalan hidup Meski demikian, penting pula untuk mencari bantuan medis ketika merasa sakit Sesuai dengan pendekatan holistik dalam Islam bagi kesehatan Tidak ada kontradiksi dalam mencari obat dari ilmu kedokteran dan sarana spiritual yang diperbolehkan Kuncinya, efek penyembuhan akan semakin cepat dan efisien Bila saja disertai dengan kedalaman spiritual dan pengobatan medis modern Demikianlah video sederhana mengenai manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Informasi pada video ini kami rangkum dari honestdocs.id Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu Terima kasih